Pekerjaanku untuk cek pribadi yang Lisa beli Secret number rencananya akan show di Jakarta pada bulan November Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel Nah guys, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang bebek aja? Aku harapkan seperti itu ya Untuk hari ini kita akan ngebahas tentang rangkuman Berita-berita terpanas putar dunia perkepapan Yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan Nah, supaya kalian gak ketinggalan informasi apapun Langsung aja subscribe channel aku sekarang juga Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share Dan berikut adalah informasi selengkapnya Well guys, untuk berita pertama Kita akan mulai dulu membahas tentang secret number Yang katanya ke Jakarta nih Bener atau enggak ya? Kabar mengejutkan datang dari secret number Yang dikabarkan akan menggelar show di Jakarta Pada bulan November 2022 Hal ini juga sudah dipastikan langsung loh Oleh Pak Dubas RI di Korea Selatan Seperti yang dapat kalian baca Akun Dubas underscore soulis underscore soul Menuliskan bahwa secret number rencananya akan show di Jakarta Pada bulan November nanti Sebelumnya beberapa dari fans memang sudah sadar akan hal ini Fans yang awalnya hanya bertanya sembarang Eh malah jadi kenyataan dong Pasalnya dalam video call sign Ada yang menanyakan perihal ke Jakarta Dan pada kala itu Cini menjawab yes Selain Cini Ada juga fans yang saat video call sign Mengatakan kepada semua member Sampai bertemu di Jakarta Semua member mengatakan See you hopefully soon and bye Sedangkan Mindy mengatakan Hah? Bagaimana kamu tahu? Dari hal tersebut memang sudah jelas ya Bahwa secret number memang akan segera ke Indonesia Terkhususnya adalah ke Jakarta Namun mengenai hal ini belum ada konfirmasi resmi Dari agensi yakni Fine Entertainment Secret number sendiri itu menjadi salah satu grup Yang namanya memang cukup diperhitungkan Terutama di Indonesia Berbagai sektor salah satunya adalah di bidang event Tentunya menargetkan secret number Terlebih setelah masa pandemi berakhir Berbagai gelaran event offline Mulai digelar oleh berbagai pihak Terutama di industri pariwisata Apakah kalian tahu bahwa pengadaan event Seperti konser itu memberikan keuntungan yang banyak loh guys Ke berbagai pihak Mulai dari di bidang akomodasi Transportasi hingga konsumsi Dan tak hanya itu saja Berbagai bisnis lain juga akan kecipratan keuntungan Jadi jangan heran jika kedepannya Akan ada banyak event Yang mungkin akan mengundang secret number Untuk datang ke Indonesia Sebelumnya nih salah satu membernya Yang berasal dari Indonesia Yaitu Dita Karang telah mencuri perhatian warga Dan juga pemerintah Indonesia Bahkan beberapa waktu yang lalu Dita Karang juga mendapatkan undangan Dari kedudukan besar Indonesia Di Korea Selatan Dalam acara tersebut Dita Karang ternyata tidak sendirian Yang juga bersama dengan beberapa anak bangsa lainnya Yang juga memiliki segodang prestasi Seperti pemain bulu tangkis Gracia Poli Dan masih banyak lagi yang turut mendapatkan undangan Dari kedudukan besar Indonesia Di Korea Selatan itu Dita Karang mendapatkan piagam pengharga langsung Dari kedudukan besar Indonesia Atas eksistensinya sebagai anak bangsa Yang telah bersinar di kancah internasional Selain itu piagam tersebut juga membawa harum Nama bangsa Terhusus sebagai idol K-pop di Korea Selatan Tak hanya itu saja nih Ia bakal melakukan video call bersama dengan Pak Santiago Uno Dalam video tersebut Terlihat bahwa Pak Santiago Uno memberikan apresiasi Kepada Dita Karang Dan beliau juga mengatakan bahwa nantinya Dita Karang kemungkinan akan diundang sebagai diaspora Buat yang belum tahu Diaspora sendiri adalah perantau Ataupun orang yang meninggalkan tanah kelahirannya Untuk pergi ke negara lain Untuk mencari kehidupan yang lebih baik Ketimbang di daerah ataupun di negaranya sendiri Lalu bagaimanakah kedepannya Akankah benar Secret Number akan datang ke Jakarta Nanti kita tunggu saja Bagaimana berita selengkapnya Dan juga konfirmasi dari agensi Yaini Fine Entertainment Intinya yang terbaik aja buat Secret Number Dan juga sebagai penggemar Jangan lupa untuk menyiapkan uang Karena untuk menonton sebuah konser Ataupun event seperti itu Memang membutuhkan budget yang lumayan Baik itu untuk biaya transportasi, makanan, dan juga Akomodasi serta pembelian tiket Jadi ayo menabung dari sekarang Dan kita akan masuk ke topik yang kedua Kita akan membahas tentang Kembeknya Kim Garam ke Leserapim Dianggap tidak menguntungkan Dan juga beresiko Seperti yang dinyatakan dalam artikel terakhir Kim Garam untuk sementara Yatus dari kegiatan bersama dengan Leserapim Setelah adanya kontroversi dirinya Semasa sekolah dulu Dan baru-baru ini ada sebuah postingan diposting di komunitas online Untuk memberitahu semua orang tentang status terbarunya Kim Garam Nah seorang penggemar asing itu dilaporkan Memposting foto tanda tangannya Kim Garam Di komunitas penggemar Wibers Menyebutkan bahwa Kim Garam masih berlatih Di gedung kantor hype Dan juga penggemar tidak perlu khawatir Karena sebenarnya tidak ada yang berubah Bulan ini ke-6 member Leserapim juga muncul Di majalah Jepang Nono Dan juga siaran CDTP Penampilan di majalah dan siaran semacam itu Dikatakan telah dipilamkan Sebelum timnya beralih ke sistem 5 member Atau sebelum Kim Garam Hyatus Namun beberapa artikel melaporkan bahwa hype Tidak mempertimbangkan untuk mengeluarkan Kim Garam Ataupun menggantinya dengan member yang lain Ini adalah skenario yang mungkin Bahwa mereka juga akan terus maju Dengan kembalinya dia di Jepang Di bawah kedok kegiatan lokal Yang tidak berhubungan dengan opini publik Korea Dan juga media Meski demikian Belum dapat dipastikan bahwa hype Akan mengizinkan Kim Garam untuk comeback Tetapi kemungkinan dia kembali setelah Hyatus Untuk sementara waktu Seperti yang diberitahukan sebelumnya Tidak dapat dikesampingkan Detizen juga tidak tahu Bagaimana keputusan seperti itu Akan membantu agensi tersebut Akan ada beberapa kriteria Untuk menilai masalah seperti ini Kekerasan sekolah adalah masalah moral Dan juga memiliki efek sosial Sehingga pembenaran penting Dan juga tekanan publik kuat Mengenai masalah ini Padahal tujuan industri hiburan Adalah mencari keuntungan Kriteria kunci disini adalah Pilihan mana nih yang paling menguntungkan perusahaan Mempertimbangkan poin-poin ini Kembalinya Kim Garam Bukalah hal yang positif sebenarnya Dia juga telah disimpulkan oleh Komite Kekerasaan Sekolah sebagai pelaku Dan mencoba untuk kembali Melalui semacam pembersihan Hanya akan menyalakan kembali kontroversi Yang telah hilang setelah mengubah tim Menjadi tim beranggotakan 5 orang Dan bahkan menyebabkan kontroversi baru juga Hype saat ini juga menghadapi Penurunan harga saham nih Dikanakan hal-hal yang berkaitan dengan Pembebasan wajib militernya BTS Manajemen opini publik Dan manajemen harga saham penting bagi hype Dan tidak ada manfaatnya Tak bagi agensi untuk berlebihan Dan membawa berita buruk Atas dirinya sendiri Dikanakan member dari Kelgrup Ruki Yang masih memiliki sebagian kecil Dari penjualan untuk agensi tersebut Saat ini Leserapim yang beranggota Kalimau orang telah menetap Dan juga beroperasi dengan lancar Mereka juga sangat terganggu Selama lebih dari sebulan Setelah debut mereka Dikanakan komentar-komentar yang buruk Di pasar Gelgrup yang sangat jenuh saat ini Atipens dan juga penggemar grup lain Tampaknya lebih suka menargetkan Grup-grup Ruki yang populer Dari agensi yang besar Tetapi Banyak komentar jahat diselesaikan Setelah Leserapim Berubah menjadi sistem 5 member saja Dengan kata lain Ini berarti bahwa Sebagian besar Reaksi negatif dari hal yang publik Adalah dikarenakan kontroversinya Kim Garam Daripada dikarenakan alasan-alasan lain Dan sikap mereka juga berubah menjadi natural Atau bahkan menguntungkan Dikarenakan penyebabnya juga telah hilang Dan sebenarnya tidak ada lowongan yang signifikan Dalam sistem 5 member saat ini Jumlah member sekarang ganjil Artinya ada kestabilan dalam formasi Gerakannya juga tidak tumpang tindih kok Dan setiap member lebih terlihat Dan harmonis sebagai sebuah tim Setiap member juga memenuhi posisinya dengan sepurna Dan ukuran keseluruhan pendem Leserapim Juga tidak berkurang Nah yang mengkhawatirkan adalah Opini negatif yang kuat tentang Kembeknya Kim Garam Langsung dari dalam pendem Jika agensi mendorong dengan Kembeknya Kim Garam Akan ada orang yang tidak puas Karena pendem tidak memiliki kekuatan Untuk menghentikan hal itu terjadi Kontroversi dan perselisihan akan muncul Dalam pendem atas member tertentu Ini adalah ancaman yang akan Mempengaruhi kelompok dalam jangka panjang Menciptakan krisis ganda kritik eksternal Dan juga perselisihan internal Dalam keadaan seperti itu Pendem nantinya bersatu untuk mendukung mereka Tentu tidak mungkin Dan di era dimana industri idol Menjadi industri pendem Penjualan grup Leserapim Akan menderita akibatnya Membandingkan kembalinya Kim Garam Ke kegiatan Leserapim Sebagai kelompok beranggota kelima orang Opsi pertama secara harpia Tidak memiliki manfaat Tetapi hanya resiko saja Ini adalah kasus Dimana semua aspek Termasuk penyebab eksternal Citra agensi Manajemen krisis Operasi grup Manajemen pendem Serta keuntungan Dan juga kerugian ekonomi Harus dipertimbangkan Ya terlepas dari apa yang mudah Ataupun sulit untuk dilanjutkan Grup dana agensi Harus berjuang Melawan angin kencang Dengan opsi sebelumnya Opsi terakhir Lebih masuk akal Dan didukung Dengan baik oleh publik Leserapim adalah grup rookie Yang baru saja debut Jadi tidak sulit sebenarnya Untuk mengganti member Dan jika mereka ingin Membangun kembali grup Sekarang adalah Waktu yang tepat Bahkan jika Suasana baru diciptakan Melalui penggantian member Daripada mempertahankan Sistem lima member Hal itu dapat menciptakan Topik hangat baru Dan sekali lagi Memberikan The group titik rebound Dengan vibe yang Lebih fresh Selain itu Setelah pengungkapan Intimidasi sekolah Kelompok yang direorganisasi Sebenarnya Bekerja lebih baik Dari sebelumnya Dari sudut pandangnya Kim Garam Jika dia kembak Nanti dia akan terjebak Dalam pusaran air lagi Dan menjadi sasaran kritik Dipertanyakan juga nih Apakah dengan kembaknya Kim Garam Itu akan memberikan Benefit Kepada para member yang lain Dan juga Untuk grupnya Di masa depan nanti Dari sudut pandang hype sendiri Masih ada alasan Untuk memberikan Kim Garam Mengatasi kontroversi Bergabung dengan Aktivitas selesai rapim Sesuai rencana Dan juga mempertahankan Formasi asli grup sepenuhnya Penilaian Dan juga posisi hype Tidak salah Untuk sebuah terobosan Namun formalitas Dan juga manfaat Dari keputusan itu Masih belum jelas Seperti disebutkan Banyak resiko spesifik Akan mengikuti Legitimasi operasi kelompok Ataupun moralitas Lembaga akan dipertanyakan Karena mereka Tidak bisa Mengakui bahwa mereka Salah Semakin mereka melakukan itu Semakin sulit Bagi mereka Untuk berkomunikasi Dengan dunia luar Mereka juga akan Semakin tertarik Untuk mempertahankan Posisi mereka Yang tidak berubah Membuat keputusan mereka Sulit untuk dipahami Oleh publik Lalu bagaimana Kedepannya Apakah hype Akan mempertahankan Kim Garam Dan juga Lisa Rapim Akan tetap beranggotakan 6 orang member Nanti kita lihat saja Bagaimana kedepannya Dan untuk berita terakhir Kita akan membahas Tentang kekayaan Lisa Blackpink Yang mencengangkan Di usianya Yang 25 tahun Bahkan sampai Dikosipkan Membeli jet pribadi Datang ke Korea Dari Thailand Lisa Blackpink Sering kali Diejak dikanakan Asal-usulnya Dan juga Didiskriminasi Di negeri asing Namun Idol wanita ini Perlahan Tapi pasti Memenangkan Hati penonton Melalui bakat Dan juga Kerja kerasnya Dan sekarang Membanggakan karir Dan juga kekayaan bersih Yang hanya bisa Ditampilkan Baru-baru ini Lisa dikosipkan Membeli jet pribadi Setelah Seorang desainer Interior pesawat Mengunggah sebuah Instagram story Dan menandai Aku resminya La Lisa Desainer yang sama Juga memposting Keterangan Yang mengatakan Pekerjaanku Pekerjaanku Untuk jet pribadi Yang Lisa beli Sampai saat ini YG Entertainment Belum memberikan Pernyataan resmi Tentang rumor tersebut Tetapi Kecurigaan Tentang hal tersebut Sangatlah tinggi Menurut netizen Dengan jadwal Perjalanannya Lisa yang sangat padat Jet pribadi Tampaknya Sangat memungkinkan Di atas semua itu Dengan kekayaannya Yang luar biasa Seharusnya Gak ada masalah Bagi Lisa Untuk membeli Sebuah jet Dan menurut Sebuah artikel Yang diterbitkan oleh SCMV Beberapa hari yang lalu Para ahli juga menilai Kekayaan bersih Lisa yang sekitar 14 juta USD Selain itu Kekayaan Lisa Serta popularitasnya Tampaknya Semakin meningkat juga nih Selain perilisan musik Dan juga acara TV Ada wanita ini Juga mewakili Brand-brand besar Mulai dari Swellin Bulgari Meg Shiba Sregel Dan juga Agmedelavie Selain itu Menurut SCMV Media Korea juga Mengungkapkan bahwa Biaya Lisa untuk Kesepakatan iklan Tidak kurang dari 5 angka nih Mulai dari Setidaknya Ya 300 ribu USD Hingga 600 ribu USD Per endorsement Wah Jumlah yang benar-benar Sangat fantastis ya guys Untuk Instagramnya deh Dapat kalian lihat Berapa jumlah followersnya Sudah mencapai 79 juta followers Lebih Dan hal ini juga bisa Membuat Sang Idol Bisa mendapatkan Ya setidaknya Sampai 200 ribu USD Dan itu pun untuk Per postingan Yang disponsori Debang banget gak sih guys Selain itu Rumah Lisa di Korea Juga diketahui Sangat mengagumkan Dengan desain modern Dan juga palet warna Yang sebagian besar Adalah abu-abu Dan juga putih Sementara itu Untuk nilai sebenarnya Dari rumah itu Tidak diketahui Pertama Pertama Lisa adalah Bukti nyata Bagaimana kekayaannya Secara khusus Idol wanita ini Menggunakan Tipi 88 inci Yang berharga Lebih dari 30 ribu USD Cerminnya saja Itu seharga 9 ribu USD Dan juga berbagai Peralatan rumah Tangga kelas Atas lainnya Well guys Topik tadi Menutup perjumpaan Kita untuk hari ini Saksikan update Berita dari dunia Perkepapan Di next time Di channel aku Dan pastikan Untuk subscribe Supaya kalian tidak Ketinggalan informasi Apapun Dan aku juga Memaap ya Kalau ada kesalahan Di dalam ucapan Sikap tindakan Sebagainya I'm sorry banget Dan mungkin Ada salah-salah informasi Langsung aja Koreksi aku dengan Cara komen di bawah See you next time Goodbye everybody Sub indo by broth3rmax